Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu video ini dan di-like jika teman-teman suka. Jangan lupa matikan lampu, gunakan handset. Mari kita mulai video penampakan hantu yang pertama. Video menyeramkan pertama ini berasal dari pemburu hantu Dena Ovisial. Yang dimana pada malam itu, dia melakukan penelusuran di salah satu hutan yang lokasinya pun belum pernah didatanginya. Dia pun mencoba menelusuri setiap bagian hutan di sana dan tak ada yang terjadi. Sampai tiba-tiba terlihat penampakan pocong dari kejauhan. Dia pun mencoba untuk membuka kain kapannya dan dia pun dibuat kaget dengan penampakan mengerikan ini. Simak videonya. Dari belakang, dari belakang dulu. Biar dia nggak nyembur. Agak cium-cium. Asep sambil pegang nilin, si. Bismillah. Ada nyembur. Ada nyembur. Mau di dunia, silahkan. Silahkan. Buat pada juga. Ada penampakan sempat. Jir, ngeri, geng. Ngeri, geng. Itu darah, teman-teman. Darahnya, geng. Netis-netis. Ngeri, so. Stegel. Stegel. Si aboy itu darahnya, nih, masih ini. Serius, yakin lihat, teman-teman. Bismillah. Ada dua. Ada dua. Tuh, 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 tuh. Itu kita satu lagi kunci. Arek dibuka, itu. Hah? Allahumma shalih ala shayyidina muhammad. Itu tali pocongnya cukup. Bakar, kek. Supaya nggak bergentayangan lagi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bau, je. Keluar lah, keluar lah. Video mengerikan kedua ini, berasal dari pemburu hantu. Beda alam ofisial. Yang di mana video ini, adalah video lama. Yang menurut saya, masih sangat mengerikan. Malam itu, Kisuryo dan Alam, mencoba menelusuri, salah satu hutan, yang konon dihuni oleh sosok kuyang. Ritual dan doa pun dilakukan Kisuryo. Dan, muncul penampakan ini, yang tiba-tiba menyerangnya. Simak videonya. mana, Kisuryo dan Alam? Kisuryo dan Alam? Ya Allah. Video selanjutnya ini, memperlihatkan seorang pria, yang malam itu, nekat datang sendiri, dengan tujuan, untuk menguji nyali, dengan mencari-cari penampakan. Aul masuk, dia sudah dikagetkan, dengan banyaknya suara aneh. Dan, terlihat sosok penampakan, yang kepalanya terlepas, dari badannya. Simak videonya. Oh eh eh Mbak Lapa Mbak Ceklisirah Lapa Mbak Mbak Hai Bapak Ceklisirah eh 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 Mas Owee Kuyang eh 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 Mas Owee Kuyang woi 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 astaghfirullahaladzim waduh hehehe Kuyang Oke oke kita samberin guys kita samberin eh stop 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 video selanjutnya ini berasal dari seorang pemburu hantu yang malam itu saat mencari lokasi eksplorernya dia dibuat kaget dengan penampakan sosok pocong yang menghadang di depannya dia pun mencoba berinteraksi dengan pocong tersebut dan ini yang terjadi simak baik-baik videonya Pocong 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 Ehm talinya udah lepas Ih ah ini serem banget sih Bener Permisi Saya Ferry pemuda dari Desa Seberang Mumpang lewat kesini Sudah izin Juga Tadi sama Tokoh yang Ada disini Kita komunikasi ya Dia sudah Meninggal oke ya Pertama meninggal Dikuburkan Terus mengalami siksa kubur namanya teman-teman Ada yang namanya siksa kubur Dia mengalami beberapa detik saja Siksa kuburnya Kemudian dia tiba-tiba berada di luar Bukan bangkit dia gali kuburannya sendiri bukan Tiba-tiba dia berada di luar Mungkin gentayangan gitu Dan ini Hasilnya Dia itu beberapa jam lalu Baik-baik saja semuanya Dikuburkan secara normal Rambut masih hitam Dan perubahannya bisa-bisa Eh Bisa teman-teman lihat sendiri Oke ini saya udah deket banget Saya agak takut ya Video selanjutnya ini Berasal dari pemburu hantu sinema hantu asli Yang pada malam itu Dia melakukan uji nyali Di salah satu bangunan Yang paling terkenal angker di daerah tersebut Dia pun mencoba menelusuri Setiap bagian ruangan disana Dan memanggil Semua sosok disana Namun tak ada yang terjadi Sampai tiba-tiba Dilihat penampakan mengerikan ini Yang membuat dia panik Simak videonya La ilaha ilallah Bismillahirrahmanirrahim cowok Assalamualaikum Assalamualaikum ya Allah dia sosok makhluk hitam besar gede keker dan dia mengeluarkan habis saya enggak tahu itu apa-apa teman-teman ayo sini ya ilaha ilaha Allah ada yang ada yang ada yang Allah 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 ada yang dekat ke saya Allah 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 hilang hilang men gini ketika keluar astagakusia karga coba saya ada yang masuk ke dalam tubuh saya ada yang masuk ke dalam tubuh saya coba coba video kelima ini berasal dari pemburu hantu kiprana lew yang dimana pada malam itu kiprana mencoba kembali ke salah satu bangunan angker yang menurut warga disana sering melihat penampakan dan juga sosok kuntilanak yang ada di bangunan tersebut tiap bagian ruangan pun ditelusuri namun tak ada yang terjadi dan banyak terdengar suara-suara aneh sampai tiba-tiba muncul penampakan yang berdiri tepat di hadapan kiprana simak videonya tidak tidak ada siapa-siapa geng kita mesti gimana hei siapa pun yang ada disini jadi gitu guys kalau misalnya kita misalnya kita mencari fenomena itu agar susah wizard ada siapa-siapa mencari giran saya cari dia nggak ada giran kalian mata kalian tuh jeli makanya kalian tuh jeli mata saya jadi kuping saya itu Terima kasih.